Intro Virus Zika tengah menjadi perbincangan baik di dunia internasional maupun dalam negeri. Indonesia perlu waspada mengingat adanya beberapa jurnal kesehatan internasional yang mencatat keberadaan virus ini pernah terdeteksi di Klaten, Jawa Tengah sekitar tahun 1977 hingga 1978. Sebagai mana dikemukakan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Dr. Ari Fahrial Syam dan The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, Virus Zika merupakan Flavivirus, kelompok arbovirus, bagian dari virus RNA. Virus ini pertama kali diisolasi pada tahun 1948 dari monyet di hutan Zika, Uganda, Afrika Timur. Penularan virus Zika sama seperti virus demam berdarah, yakni melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengu, penyebab penyakit demam berdarah dengu. Jika terinfeksi, masa inkubasi virus Zika bisa beberapa hari hingga satu minggu. Tanda-tanda jika seseorang terjangkit virus Zika hampir sama seperti gejala infeksi virus pada umumnya. Awalnya, pasien akan merasakan demam mendadak, lemas, kemerahan pada kulit badan, punggung, dan kaki serta nyeri otot dan sendi. Pasien juga akan mengalami mata merah karena mengalami radang kongjutiva dan juga merasakan sakit kepala. Pada pemeriksaan laboratorium sederhana, biasanya hanya menunjukkan penurunan kadar sel darah putih seperti umumnya infeksi virus lain. Namun berbeda dengan infeksi demam berdarah, infeksi virus Zika tidak menyebabkan penurunan kadar trombosit. Akan tetapi, untuk beberapa kasus, virus Zika dapat menyerang otak janin hingga menyebabkan penyusutan kepala atau mikrosepalus, seperti yang terjadi di Brazil. Sejak Oktober 2015, tercatat hampir 4 ribuan kasus mikrosepalus di negara yang terkenal dengan sepak bolanya itu. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Zika di Indonesia, Ari mengungkapkan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan sama dengan pencegahan demam berdarah. Karena berdasarkan keterangan badan kesehatan dunia WHO, vaksin untuk virus Zika hingga saat ini belum ditemukan. Terima kasih telah menonton!